Terus dugaan pelanggaran kode etik Setia Novanto terus bergulir. Senin esok, giliran Setia Novanto yang dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun MKD belum menjatuhalkan pemanggilan pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Usai sidang kedua Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, MKD jaduhalkan pemanggilan Setia Novanto. Keputusan ini muncul dalam rapat pimpinan tertutup setelah sidang yang menghadirkan saksi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maruf Syamsuddin. Pemanggilan Ketua DPR Setia Novanto akan dilakukan Senin 7 Desember mendatang. Sementara itu MKD belum jadwalkan pemanggilan ulang Muhammad Riza Khalid, pebisnis minyak yang diduga hadir dalam pertemuan yang direkam Maruf. MKD menolak tudingan adanya tekanan politik untuk menunda pemanggilan saksi ini. MKD juga menilai terlalu dini jika menetapkan Setia Novanto bersalah dalam dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan padanya. Kita kan masih juga ikuti perkembangan karena masih terlalu dini kita ngomong akan kemana sementara kita baru mendengarkan dua orang, satu pelapor, satu saksi yang hadir pada sidang MKD. Tanggapi jalannya persidangan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR selama dua hari terakhir, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai anggota MKD tidak paham esensi sidang tersebut. Hal ini terbukti dari konstruksi pertanyaan yang diajukan kepada pelapor dan saksi. Anggota MKD sendiri ini memang tidak punya visi yang jelas terkait dengan sidang ini, mau mereka apakan sidang ini selanjutnya. Dan itu kemudian terekspresikan betul melalui konstruksi pertanyaan-pertanyaan mereka yang kadang keluar dari konteks, bahkan saya kira mereka sendiri pun tidak sadar atau tidak paham dengan apa yang ditanyakan ke saksi yang datang. Pendapat serupa datang dari sesama anggota DPR. Berbagai interupsi yang mewarnai sidang mempersoalkan hal-hal kecil yang repetitif dinilai anggota DPR sebagai bentuk ketidaksolitan. Saya melihat ini ada sesuatu yang salah dengan MKD. Struktur, tugas, dan fungsi MKD itu harus dibenahi. Dan kemudian harus MD3-nya terus dirombak. Ya, jelas lah. Jelas. Tidak usah bertele-tele, ditanya keabsahan ini dan sebagainya. Sudah, semua orang yang normal, oh ini tidak etis, selesai. MKD seharusnya memverifikasi motif dibalik pertemuan Setia Novanto dengan Maruf Semsudin dan Riza Halid. Jika terbukti melanggar kode etik, MKD harus berikan sanksi tegas. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masih, masih. Masih, masih. Terima kasih.